Pemirsa berita berikut ini jadi peringatan buat para orang tua agar lebih berhati-hati dan rutin memantau gerakan anak. Ya betul sekali sebabnya di Padang bocah 4 tahun terperangkap di dalam mesin cuci saat bermain petak umpet. Nafisa Fadila bocah berusia 4 tahun ini tetap tenang ketika petugas pemadam kebakaran berupaya mengeluarkan tubuhnya yang terperangkap di bak pengering mesin cuci. Peristiwa ini terjadi di dalam rumahnya di Jalan Bariang Cubadak Ampo nomor 8 RT1 RW8 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Mulanya petugas membuka bak pengering lalu mengeluarkannya dari kotak mesin cuci. Seraya itu tak nampak rasa takut pada Nafisa Fadila. Selanjutnya satu jam berlalu barulah petugas bisa mengeluarkan tubuh Nafisa. Keberhasilan ini disambut seorang keluarga dan petugas Damkar. Tidak lanjut kami langsung melakukan penyelamatan dengan cara membuka dulu bak pengering tersebut. Dan mengeluarkannya dan sampai di luar kami coba buka lagi agak sedikit longgar. Dan Alhamdulillah anak tersebut berhasil kami keluarkan. Sebelum kejadian Nafisa Fadila sedang asik bermain petak kumpat. Ketika itulah ia mencari tempat persembunyian di dalam mesin cuci tanpa ia sadari tubuhnya terperangkap. Demikian laporan Wahyudi dari Padang, Sumatera Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.